Tes suara dulu, apakah suara saya aman? Aman, aman. Bagus Pak, bagus, bagus. Baik, baik, baik. Aman. Terima kasih. Oke. Saya ajak untuk bersatu dalam doa ya Bapak Ibu Sob semuanya. Selamat pagi menjadang siang Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini karena rahmat dan anugerah yang kau berikan buat kami. Membuat kami terus berada di dalam kasih karuniamu. Dan membawa kami terus berjalan di dalam panggilan yang kau tetapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami berada di dalam hadiratmu. Bapak, penuhi hidup kami saat ini. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, dan roh kami. Dan kebenaran-kebenaran yang datangnya daripadamu. Supaya setiap kehidupan kami betul-betul mencapai satu kedewasaan serupa dan segambar dengan Kristus anakmu yang terkasih itu. Dan biarlah roh hikmat saat ini turun, roh wahyu turun. Untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang berasal daripadamu. Dan pengurapan dari roh kudus menolong kami untuk mencerna segala sesuatunya dengan mudah, dengan sederhana, dengan cepat. Dan kami dapat mencerna apa yang menjadi isi hatimu dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari roh kudus, urapi setiap kami dan bawa kami untuk tetap tinggal di dalam hadirat Allah. Terima kasih untuk atmosfer surga yang turun atas tempat kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Dan biarlah hadiratmu menolong kami juga. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mencap syukur dan kami alaskan persesuan kami hanya di dalam namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya akan melanjutkan satu tema besar kita yaitu tentang sumber luka batin dan pemulihan. Tapi sub-temanya kita hari ini akan membahas mengenai konflik dan tentang perbedaan. Karena kita tidak bisa hindari yang namanya konflik, yang namanya perselisihan, yang namanya perbedaan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mau garis bawahi di sini ada beberapa materi yang saya dapat inspirasinya dari salah satunya ada di sini, rekan kita yaitu Mbak Hilda yang beberapa waktu lalu menyampaikan satu pembahasan di internal ya mengenai ketika tak sepaham. Seperti itu gitu. Jadi akan ada beberapa ayat, beberapa slide yang saya terinspirasi dari materi tersebut. So, kita akan membahas tentang konflik dan perbedaan. Jadi yang disebut kita bicara tentang konflik dan perbedaan itu, seperti tadi saya bilang, itu tidak bisa kita hindari. Nah, kenapa tadi saya bisa kaitkan bahwa yang namanya sumber luka batin itu bisa datang dari konflik, itu bisa datang dari perbedaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara, kalau kita mau narik kesimpulannya, kita mau narik benang merahnya, itu ujung-ujungnya akan berkaitan dengan apa yang kita bahas beberapa pertemuan kemarin. Ada program-program di dalam kepribadian kita yang kita bawa sejak dari lahir yang susunannya itu satu orang dengan yang lain beda-beda karena latar belakang keluarga, cara mendidik, dan lain sebagainya. Dan kemarin kita juga sudah membahas bahwa akar utamanya karena kepribadian yang dibangun dari unit terkecil, yaitu keluarga. Kalau mau lebih dalam lagi, kemarin kita baca tentang fatherlessness, di mana banyak orang yang kehilangan sosok atau pribadi seorang ayah ini sehingga itu mempengaruhi kepribadian. Kalau kita bicara kepribadian, kita berarti bicara tentang karakter. Kalau kita bicara tentang kepribadian dan karakter, kita akan bicara tentang pola berpikir. Dan itu bicara tentang hati. Semua bersinergi. Akhirnya menjadi satu pola hidup seseorang. Seperti itu. Nah, karena latar belakang itu semuanya, Bapak-Ibu Saudara, maka ketika terjadi satu perbedaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya menimbulkan konflik di dalam kehidupan kita. Baik konflik secara eksternal, konflik yang keluar sifatnya, maupun konflik secara internal yang terjadi di dalam batin kita. Nah, kita akan bahas tentang hal ini. Dan saya mau disclaimer bahwa saya bukan orang psikolog. Jadi, kalau ada pembahasan-pembahasan yang terbatas gitu ya, saya mohon maaf. Tetapi di sini ujungnya saya akan bahas kebenaran firmanya. Nah, sebelumnya saya ajak Bapak-Ibu Saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Satu Korintus Pasal yang ketiga, ayat ketiga. Saya akan ulang. Satu Korintus Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saya minta perwakilan dari salah seorang Bapak-Ibu Saudara yang di sini boleh membacakan untuk kita semuanya. Yang sudah ketemu, tolong langsung dibuka mic-nya dan silahkan dipacak. Satu Korintus tiga, ayat tiga. Satu ayat saja, Gus. Ya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab juga di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oke, terima kasih. Bu Lidia. Nah, perhatikan di sini. Korintus tiga, ayat tiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Dikatakan begitu ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, dikatakan seperti itu ya. Padahal, saudara, kita tahu satu kebenaran firman lain di dalam Roma 8, ayat 29, apa? Yaitu, kita dijadikan serubah dan segambar dengan anak yang terkasih. Artinya, keserubahan Kristus itu menjadi standar kekristianan kita, menjadi goal, menjadi tujuan, akhir, kedewasan kita di dalam kerohanian. Setuju ya? Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan buat bapak ibu saudara sekalian. Ayatnya saya ulang. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini kata kuncinya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lalu ayat 18 dikatakan, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, firman ini mengatakan, kita diubah. Ketika ada roh Tuhan, harusnya ada kemerdekaan. Ini prinsip kebenarannya yang harus kita terima dengan iman kita, saudara. Dan dikatakan, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya, ketika ada roh Tuhan ada di dalam diri kita, ada kemuliaan Tuhan juga dong. Amin. Dan kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat tidak? Oh, tentu bisa. Tidak usah bicara tentang mata roh, wapak ibu saudara. Kalau di mata roh jelas, kita bisa melihat kemuliaan seseorang itu satu dengan yang lain terangnya itu beda-beda. Tapi, tidak perlu untuk melihat kemuliaan Tuhan itu dengan mata roh. Cukup dengan melihat perbuatan. Cukup melihat dengan buah kehidupannya. Dengan kepribadiannya. Maka di situ kita bisa melihat terang kemuliaan seseorang itu seberapa besar. Artinya apa? Yang mau saya sampaikan gini. Saya mau sadarkan kita semua bahwa kita menuju kepada keserupaan Kristus. Amin. Semua perjalanannya menuju ke sana. Jernih iman kita, perjalanan iman kita, keimanan kita di dalam Kristus. Betul kita semua menuju ke sana. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kehidupan, kita bicara tentang karakter, kita bicara tentang habit, bicara tentang kebiasaan. Bapak ibu saudara mesti pahami yang kemarin kita sudah bahas banyak. Bahwa ketika bicara tentang emosional, ketika kita bicara tentang perasaan, ketika kita bicara tentang kejiwaan, saudara. Itu tidak bisa dengan main pencet tombol klik, jadi baik. Klik, jadi tidak terluka. Ini yang perlu dipahami. Karena, saudara, kalau kita memiliki mindset bahwa perubahan-perubahan di dalam karakter kita itu maunya instan. Mohon maaf, yang terjadi bukanlah satu perubahan karakter, tapi pembentukan habit mendenial. Perubahan habit menolak apa yang menjadi kekurangan di dalam diri kita. Seperti itu. Dalihnya apa? Firman. Maka di dalam Alkitab dikatakan gini loh. Antara Allah dengan Iblis di dalam kejadian 1 ayat 26-27-28 kan disitu proses penciptaan manusia untuk tujuannya Allah. Yaitu apa? Menjadi serupan dan segambar. Dan Iblis ketika menggoda manusia. Dia juga bilang, kalau kamu makan ini maka kamu akan menjadi Allah. Artinya apa? Ada tanda petik tujuan yang sama yang Tuhan taruh di dalam diri Adam dan Hawa dan itu ditawarkan kepada Adam dan Hawa. Tapi bedanya apa? Untuk proses kedewasaan dan pertumbuhan Adam dan Hawa untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, dia harus berjalan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Elohim. Karena saat berjalan itu ada transfer life, ada transfer kehidupan, ada transfer pemikiran di dalam diri Adam dan Hawa, sehingga proses pendewasaan yang dialami oleh Adam dan Hawa itu matang. Tapi Iblis memberikan solusi untuk apa? Jalan pintas. Makanya bicara tentang problem di dalam emosional seseorang, bicara problem di dalam hati seseorang, itu nggak bisa di denial, tidak bisa di skip, tidak bisa dilewati, diloncati, gitu saja. Tapi kita harus berhenti bahwa kita sadar ada bagian kosong itu. Kita datang sama Tuhan. Itu prinsip umumnya, saudara. Kemarin sudah membahas bahwa rangkaian-rangkaian pembahasan ini, Bapak, Ibu, Saudara. Saya akan membahas tentang apa sih nantinya itu? Tentang karunia roh. Tapi kenapa, Gus? Kita bicara karunia roh pakai ngomong tentang luka batin dulu, bicara tentang kejiwaan dulu. Apa kaitannya? Sangat berkaitan, saudara. Sangat. Karena kalau masih ada luka batin, ada kekosongan, ada gap di dalam karakter kita, di dalam emosional kita, di dalam batin kita, saudara. Maka sudah dipastikan, apa yang kita akui kata Tuhan, apa yang kita lihat itu dari Tuhan, itu bisa dipastikan. Tidak murni. Ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang karunia roh, kita bicara tentang kuasa, kita bicara tentang otoritas, saudara. Kita harus benar dulu basicnya. Basicnya apa? Dari dalam dulu. Supaya ada nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai penundukan diri, dan itu menjadi satu fondasi kuat untuk menopang karunia-karunia itu tadi. Ya. Selama fondasinya kropos, tidak ada hubungan yang baik dengan dirinya, dengan orang-orang sekitarnya, mohon maaf. Ya. Banyak iblis itu membelokkan loh. Pak, tapi yang dilihat itu benar loh. Yang dinubuatkan itu, yang dipernyatakan itu selalu benar loh. Apa yang dia lihat untuk berapa tahun ke depan, itu selalu benar loh. Sering sekali manusianya kita itu tergecoh dengan hal-hal yang sifatnya apa, saudara. Kayak, wow, gitu loh. Kemana surah saya bahas, saudara? Ini tadi. saya sudah singgung bahwa, jangan salah loh, iblis pun juga bisa melihat masa depan loh. Buktinya apa? Adam dan Hawa. Dia dipengaruhi oleh iblis, tujuannya golnya sama, serupa dan segambar dengan Allah. Iblis tahu bahwa, oke, kamu bakal ke sana nih. Dan itu rencananya Allah loh. Jadi jangan tertipu di sini. Nanti kita akan step by step, Bapak Ibu Saudara, membahas tentang ini. Kali ini kita bicara tentang konflik dan perbedaan. Nanti saya akan pertimbangkan lagi ya, membahas satu pembahasan lagi tentang sumber luka batin dan pemulihan ini dari sisi insecurity. Kiranya saja nanti Tuhan atur. Nah setelah itu kita akan membahas tentang sedikit pekerjaan-pekerjaan sihir di dalam gereja Tuhan, baru kita masuk ke karunia roh. Jadi memang agak panjang. Jadi bersabarlah Bapak Ibu Saudara. So, kita akan mulai dari sini. Saya akan share screen dulu. Konflik dan perbedaan. sebentar. Sebentar. Nah. Ini saya ambil dari materinya rekan Gita, Baildah. Apakah sudah kelihatan materi saya? Sudah ya? Baik. Nah, ketika bicara tak sepaham atau perbedaan adalah realita yang dapat terjadi dalam kehidupan keseharian. Kita semua setuju tentunya ya. Ada di bidang keluarga, ada di area hubungan pertemanan, ada di dalam pekerjaan, organisasi, dan pelayanan. Nah, adanya perbedaan sikap. Yang pertama, saya akan membahas tentang ini dulu nih. Yang kemarin saya singgung ya, kenapa suami istri itu sering berdebat kusir atau saling melukai, saling ditrigger, ya, apa, konfliknya dari hal yang simple-simple, dari hal yang sederhana-sederhana, dari yang sepele-sepele. Ya, karena apa? Adanya perbedaan sikap. Baik perempuan maupun laki-laki menjadikan keduanya sering mengalami salah paham. Oke, sebentar. Saya tutup sebentar. Saya akan share screen lagi kalau ada problem. yang pertama dimulai dari ini. Perbedaan, ada perbedaan cara berkomunikasi. Nah, ini yang tadi saya disclaimer. Saya bukan orang psikolog, tapi sedikit saya mencoba mencari tahu dari sisi psikologisnya. Supaya kita sama-sama tahu. Oke, nanti di bawahnya saya akan tarik kesimpulannya, menyikapinya apakah kita mau pegang itu, ya, kita mau berada di dalam perbedaan itu, dan bagaimana kita mau menyelesaikannya. Yang pertama, dari sudut perbedaan cara berkomunikasi. Dikatakan, perbedaan laki-laki dan perempuan yang pertama adalah cara berkomunikasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penyimpanan memori. Saya tidak kupas-tuntas di sini, karena ada, ada satu apa ya, artikel yang membahas tentang apa namanya, ada beda otak yang dipakai, otak kanan, otak kiri, dan seberapa besar seperti itu. Tapi saya rasa tidak perlu. Saya lanjutkan. Biasanya ini yang menyebabkan perempuan lebih suka berdiskusi dan bercerita panjang lebar dibandingkan dengan laki-laki. ketika laki-laki ingin pikiran atau perasaannya dimengerti, mereka akan mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, perempuan lebih suka memberikan isyarat agar bisa dimengerti. Nah, dari sini saja, kalau kita tidak pahami, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali friksi-friksi atau letupan-letupan di dalam hubungan suami-istri. Jadi, mayoritas diketemukan kepribadian perempuan itu seperti itu, kan? Lebih banyak pakai perasaan, mendem, dengan harapan supaya laki-laki mengerti. Seperti itu. Nah, sedangkan laki-laki punya konsep untuk apa? Ya, kalau tidak diomongin, tidak mengerti. Karena menurut penelitian, ternyata karena adanya fungsi otak yang dipakai. Saudara, ya, saya akan lanjutkan lagi. Yang kedua adalah pola berpikirnya. Berikutnya, perbedaan pria dan wanita adalah dari cara berpikir. Menurut penelitian yang dilakukan Rajini Verma, otak perempuan lebih bisa mengkaitkan memori dan keadaan sosial. Ini menarik nih. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perempuan mampu melihat dari berbagai sudut pandang dari beberapa aspek dan lebih cepat menarik kesimpulan dibandingkan dengan pria. Berbeda dengan wanita, pria lebih suka melihat sesuatu yang jelas terlihat. Maka tidak memiliki koneksi yang baik tentang hal-hal yang melibatkan perasaan, emosi, atau curhatan hati. Hal tersebut dipicu oleh otak laki-laki yang tidak didesain untuk terkoneksi pada perasaan atau emosi. Sehingga, biasanya mereka sangat jarang melibatkan perasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemampuan menganalisis perasaan pun jarang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini jelas berbeda dibandingkan dengan perempuan yang seringkali melibatkan perasaan saat memutuskan sesuatu. Meskipun, otak laki-laki tidak didesain untuk melibatkan perasaan. Namun, hal tersebut tidak berarti. Garis bawahi, halo para laki-laki. Hal tersebut tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki rasa empati. Saya sampai di sini dulu. Siapa di sini yang mulai relate? Siapa di sini yang mulai mengkaitkan? Pantes ya, Anda mungkin sebagai istri, sebagai perempuan, selalu muncul konfliknya di bagian sini. Yang pertama tadi, cara komunikasi. Ketika Anda menemukan satu kepribadian di dalam suami ibu-ibu ini, kok kayak gitu ya? Kok dia nggak bisa ngerti? Dan lain sebagainya. Ternyata pada dasarnya, penciptaan laki-laki sama perempuan ini beda dulu. Kita harus pahami. Kemarin di sesi sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa bukan berarti loh perbedaan ini sesuatu yang kita pegang erat dan akhirnya membela diri bahwa saya laki-laki, yang modelnya begitu, nggak bisa diubah, dan lain sebagainya. Jadi, jangan ambil keuntungan di bagian ini, please. Nah, selain cara berkomunikasi, ternyata pola berpikirnya berbeda. Yang kemarin sedikit saya singgung, kalau ibu-ibu dan para perempuan ini untuk memilih-milih, untuk belajar atau beli barang, sesuatu, pastikan Anda sibuk untuk membandingkan sana, membandingkan sini. Which is bagus, itu sesuatu yang teliti, sesuatu yang, apa namanya ya, kadang efisien, efisien gitu ya. Tapi, kalau mau dibilang plus minus ada nggak? Ada, pasti plus minus. Makanya, antara laki-laki sama perempuan itu, kenapa sama Tuhan ciptakan beda, saudara? Nggak sama. Kalau sama, saya mau bilang, akan banyak berantem justru. Loh kok gitu? Iya. Karena merasa, yaudah sama. Nggak ada kolaborasi. Untuk itulah, laki-laki sama perempuan diciptakan beda. Tujuannya apa? Supaya nyatu. Iblis mencoba untuk membuat konflik di dalam hubungan, di dalam relationship, pikirnya diajak untuk apa? Mengkomparasi, membandingkan, memukul rata, bahwa semua orang harus sama seperti saya. Itu sebetulnya menjadi sumber kita terluka. Itu yang sebetulnya menjadi sumber kita mudah untuk meledak. Dan seterusnya, saudara. Selama kita belum bisa memahami latar belakang siapa yang menjadi partner kita, kita akan selalu membandingkan seperti itu. Kan faktornya kalau kita lihat tadi, ini semua apa yang tadi saya bacakan, Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah saya ambil dari artikel psikologi. Yang mana penuh dengan penelitian, dipelajari psikologinya manusia. Oh, ternyata seperti ini. Oke. Nah, tadi juga dikatakan bahwa perempuan lebih bisa ber, apa namanya ya, dia bisa mengkaitkan apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, kemudian dia dikaitkan dengan emosionalnya, dia kaitkan dengan perasaannya. Sehingga kadang, kita mendapati, kaum perempuan ini, kalau untuk sosial, bagus sekali. Dia melihat, langsung timbul empatinya. langsung muncul, aku mau bantu ah, aku harus begini ah. Inisiatif itu, lebih banyak keluar dari sisi siapa? Perempuan. Beda dengan laki-laki. Jadi, template-nya, otaknya single. Maksudnya, ketika dia melihat satu masalah, dia menganalisa langsung kepada apa, Saudara? solusinya. Bayangkan, Bapak-Ibu Saudara sekalian, kalau dua ini ketemu, nggak ngerti perbedaannya di mana, maka ini yang akan pecah menjadi satu konflik. Yang satu menuntut, suaminya menuntut, ah kamu itu kenapa sih gitu aja, masa nangis, gitu aja, ah cengeng banget. Lihat drama, lihat sinetron, lihat cerita, gitu aja gampang nangis. Atau bahkan sebaliknya, si perempuannya, kok kamu nggak punya rasa empati sih? Betul nggak? Ketika saudaranya, keluarganya yang punya masalah, oh ya kamu sana bantuin atau apa? Tolong. Ya. Karena pattern-nya seperti itu, saudara. Nah, sekarang kalau Bapak-Ibu Saudara sudah mulai memahami, yuk, kedua belah pihak nggak usah saling untuk nge-push atau apa namanya, memaksakan kehendak, tapi lebih kepada apa? Mengisi. Ya. Si istri atau perempuan mulai sadar bahwa, oke, emang suami saya punya kelemahan di sini. Yaudah, saya ingetin. Sebaliknya, suami bisa melihat, oh perempuan kalau nimbang-nimbang, kalau mikir itu kesulitan. Bantu untuk mencari solusi. Ya. Jadi, bayangkan, dan mulai di sini Bapak-Ibu Saudara melihat bahwa kita nih, laki-laki perempuan memang diciptakan beda template-nya. Ya, baik secara fisik maupun emosional itu ternyata berbeda. Dan fungsinya, sebenarnya untuk apa? Kolaborasi. Ini. Makanya Bapak-Ibu Saudara, nggak tahu ya. Nah, memang nggak semuanya, tapi rata-rata nih. Laki-laki tuh, kalau habis ngerjain sesuatu, ya, karena dia single test, setelah dia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, makanya lebih banyak laki-laki untuk apa? Cari waktu untuk dirinya sendiri. Untuk me-time. Entah dengan gadgetnya, entah dengan hobinya, entah dengan kesibukan-kesibukan lain. Nah, bayangkan, kalau ini lagi keluarga yang punya anak kecil gitu ya, pulang kerja suaminya udah, dia-dia merasa udah burn out, dia udah merasa lelah, capek, pulang kantor, tanpa disadari, dia sebagai laki-laki, nggak peduli sama sekitarnya, nggak nanyain istrinya, atau apa dibantu, nggak nengok anaknya, segala macam, duduk di sofa, enak-enakan, buka-buka handphone. Nah, Anda sebagai istri, perempuan ini multitasking nih ceritanya. Habis ngerjain ini, oh, saya harus ngerjain ini. Manajemennya bagus. Oh, 10 menit, saya ngerjain dapur. 10 menit lagi, saya ngerjain pakaian. 30 menit lagi, saya mau masak, dan seterusnya. Anda punya schedule yang bagus. Nah, tiba-tiba ketemu nih ceritanya. Suami yang tiba-tiba nyampe rumah, nggak tahu diri, dia kayak tutup mata. Yang terjadi apa? Mana nih suaranya kaum istri? Pasti menimbun emosi, betul nggak? Bapak, kamu tuh ya nggak tahu dari pagi, aku tuh udah ngurusin ini, ngurusin ini, boya, ngerti. Laki-laki, hah? Saya tuh lagi pulang kantor, capek, begini, begini, begitu, bener nggak? Akhirnya konflik, nih. Kan apa di sini, Bapak, Ibu, Saudara? Ya? Karena apa? Patternnya berbeda, ternyata. Nah terus, nanti kalau kita bicara tengah-tengahnya, nanti deh ya, saya akan bahas lagi di sini. Saya share screen. Nah, ini perbedaan yang terlihat jelas, biar supaya Bapak, Ibu, Saudara merelaksasikannya. Satu, pria lebih suka membicarakan kejadian, sedangkan wanita lebih suka membicarakan siapa orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. makanya memang ada perbedaan detail. Kalau laki-laki dan perempuan ini mengisahkan satu story, satu cerita. Kemudian yang kedua, wanita berekspresi atas sebuah kejadian, waduh, kasihan banget ya. Loh, terus gimana tuh anaknya? Ada emosionalnya yang turut meresponi. Sedangkan laki-laki mungkin lempang aja, Saudara. Mungkin sedih, menangis, marah, kecewa, atau bahkan senang. Sedangkan pria mencari apa? Solusi atas kejadian yang terjadi. Nah, ini yang sering terjadi di dalam hubungan suami-istri. Pernah terjadi dalam kehidupan saya sama istri. Anyway, istri saya itu di sebelah saya. Tos, beb. Jadi, pernah kejadian di mana istri saya kalau cerita isu-isu di dalam pekerjaan yang dihadapi, segala macam gitu ya, saya selalu berpikir untuk solusinya. Udah, solusinya kan begini. Solusinya begitu. Gak ada empatinya, jujur. Ya, tapi karena ada hubungan, Saudara. Karena ada hati mau belajar, ya walaupun sampai sekarang masih belajar, tapi paling tidak sekarang bisa mengenali, oh, kalau perempuan cerita itu gak melulu loh. Dia butuh solusi. Dia butuh telinga dulu. Dia perlu diperhatiin dulu. Dia butuh empati dulu. Nah, ini sesuatu yang barang baru buat laki-laki sebetulnya. Tapi untuk membalans, untuk menyeimbangkan Saudara, mau gak mau harus belajar. Begitu juga dengan perempuan. Dengan mulai sekarang, dengan kaum ibu-ibu atau kaum istri ini, kalau mendapati suaminya, orangnya taktis gitu ya, orangnya kalau kita cerita segala macam, kok kamu gak ada empatinya sih? Saya ini lagi cerita. Tapi dijawabnya, kan harusnya begini, harusnya begitu. Karena yang kita ajak ngomong itu, Bapak, Ibu, Saudara, orang yang metodenya solusi. Sampai sini cukup bisa dicerna. Oke, kita bisa lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, saya akan share lagi. Tadi baru yang kedua ya. Nah, yang ketiga, wanita itu multitasking. Atau dapat mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu sekaligus. Sedangkan pria mengerjakan setiap pekerjaan mereka satu demi satu. Nah, ini banyak konflik juga, Saudara. Terjadi. Misalkan ya, Anda menikah, ya pokoknya udah menikah, jalani kehidupan, keluarga, rumah tangga, seperti biasanya, seperti apa adanya, seperti itu ya. Tapi Anda melihat bahwa mungkin suami Anda nggak cekatan, kok lelet banget, lemot banget, ya ampun, satu aja nggak selesai-selesai. Ini dari tadi ya, saya itu udah begini. Lagi-lagi ya, Saudara, komparasi. Kita membandingkan. Karena beda cara, ya, nah ini yang menjadi pemicu, Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian yang keempat, wanita, sebentar, saya perlu share screen lagi ya, yang keempat, wanita suka bertanya, pria males bertanya, sedangkan wanita suka menanyakan banyak hal-hal yang membuatnya penasaran. Selain itu, pria lebih cuek dan acuh sehingga mereka lebih males bertanya. Ya, karena itu tadi, otak yang dipakai beda, dan otaknya, perempuan memang jauh lebih, apa ya, jauh lebih bisa kolaboratif dengan emosionalnya, dengan perasaannya. gitu ya, jadi kalau ada penasaran, ada keingin tahuan, rasanya pengen, ya, menggali sebanyak mungkin, dan mulai perasaannya muncul. Kalau laki-laki, kenapa seperti itu? Karena patternnya, Bapak, Ibu, Saudara, setiap ada isu, setiap ada masalah, kecenderungannya, atau orientasinya, ini, supaya selesai apa ya, masalahnya apa ya? apa yang perlu diurai dulu. Seperti itu. Oke, jadi dari sini, Bapak, Ibu, Saudara, Anda bisa menangkap esensinya, enggak? Bahwa perbedaan ini bukan berarti untuk dipegang masing-masing bahwa saya laki-laki itu gitu, harus dimengerti, bahwa saya itu perempuan harus dimengerti. Nah, pada hakikatnya, di dalam sebuah relationship, Saudara, kita memang harus saling apa? Mendukung. Kita harus memberi, sama-sama memberi, walaupun enggak 100%. Seperti tadi, Saudara, kalau ada sisi di bagian istri, ada yang lemah, nah di sini laki-laki harus bisa mengerti bahwa, oh, psikologinya perempuan itu kayak gitu, jadi enggak bisa disamakan dengan kita ngomong sama laki-laki kalau kita bicara tentang pengampunan, cepat. iya, aduh, saya itu kesel banget loh, masa itu begini, begini, tapi orang itu minta maaf, yaudah buat saya, yaudah, yaudah, selesai. Tapi jangan disamakan, Saudara, yang kaum laki-laki, halo, memaksa pasangannya, memaksa kaum perempuan untuk secepat itu dalam memaafkan. Karena perbedaan itu tadi ya, kalau laki-laki, otaknya, hanya kalau ada masalah, ada problem, dia fokus kepada solusi, 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 dan solusi. Ya, dia tidak bisa mengkaitkan dengan perasaannya, emosionalnya, lebih dalam. Nah, sedangkan perempuan, berkaitan semuanya. Makanya itu membutuhkan waktu dalam apa? Release, atau pulih, atau mengampuni. Seperti itu. Tapi juga sebaliknya, kaum istri ketika melihat, ya, suaminya, atau anaknya yang laki-laki, kok kayaknya lelet, kok kayaknya lambat, segala macam. Anda bisa tahu, Anda bisa mengerti. Oke, memang laki-laki harus ditatak pelan-pelan. Nah, ketika kita mengerti latar belakang yang berbeda begini, Bapak, Ibu, Saudara, akan membuat konflik atas perbedaan itu menjadi minimize, menjadi minim. Saya bukan bilang nggak akan terjadi. Pasti akan terjadi. Betul tidak? Tapi akan minim gitu loh. Kalaupun terjadi, cepat-cepat sadar, cepat-cepat, oke, selesai. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Supaya saya bisa menyelesaikan satu bab ini ya. Nah, berikutnya adalah faktor tipe berkomunikasi. Yang pertama tadi, karena perbedaan, ada perbedaan dari laki-laki sama perempuan. Yang kedua adalah faktor tipe berkomunikasi. Ketika kita cukup memahami tentang tipe visual, ya, jadi ada orang-orang yang cara belajar, cara menyerap sesuatu, ya, itu ada beberapa tipe, ada empat. Yang pertama, visual, auditory, yang ketiga, kinestetik, dan yang keempat adalah auditory digital. Ya, saya baca. Ketika kita cukup memahami tentang tipe visual, auditory, kinestetik, dan auditory digital, maka kita sebenarnya akan menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda tipe dengan diri kita. Misalnya saja, kita merasa sulit bekerja sama dengan si A, akan merasa sulit berkomunikasi dengan si C, dan seterusnya, sodara. Lanjut. Ya, ini tadi saya katakan, ada tipe visual, ada tipe auditory, ada tipe kinestetik, ada tipe auditory digital. Ini saya persingkat, karena ini perlu pembahasannya lebih kompleks, Bapak, Ibu, sodara, tapi singkatnya, tipe seseorang dalam menyerap segala sesuatu itu, yang tipenya visual, itu adalah orang-orang yang mencerna informasi dengan apa? Melihat. Perlu ngerti, perlu ngeliat dengan mata kepala sendiri, baru dia ngerti, baru dia paham. Makanya, kalau misalkan ada ujian lab bahasa gitu ya, suruh orang visual dites dengan bahasa yang dengerin tok. Nilainya agak buruk. tapi yang kedua adalah auditory. Ini beda dengan visual. Orang auditory lebih banyak mencerna informasi dengan cara mendengar dan mengolah secara teliti. Jadi, melalui pendengaran, ya, mungkin ada orang-orang yang misalnya gampang gini aja deh. Kalau seandainya ini ya, kita ngajar secara online, saya tipe auditory, sorry, bukan, saya misalkan tipe visual, saya kan kesulitan. Kesulitannya bagaimana? Pada saat, misal, ini misalkan ya, tapi saya udah bahas lama, Bapak Ibu Surah, ini bukan menjadi masalah buat saya. Misalnya, dari sekian orang ini semua off-camp. Maka saya akan struggling, maka saya akan bergumul. saya ngomong sama siapa? Kalau tipenya visual, gitu kan. Tapi kalau orang auditory, mungkin nggak akan masalah, yang penting ngomong aja. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Orang yang tipenya kinestetik adalah memahami sesuatu dengan praktek. Orang lapangan, ya, baru dia bisa mengerti. Dan yang ketiga adalah dengan auditory digital. Memahami sesuatu dengan melihat, mendengar, praktek, dan mempertimbangkan. Ini agak kompleks banget nih. Semua dianalisa, semua dicerna, segala macam. Nah, tujuannya apa sih kita membahas tentang tipe komunikasi ini? Kalau bapak, ibu, saudara model yang auditory atau visual, kemudian ada cross. Ya, ada bicara dengan orang auditory. Nggak bisa. Orang visual sama auditory memerankan komunikasi secara visual. Nanti orang auditory pasti akan salah paham. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga kalau di cross dengan yang tadi, kinestetik maupun yang auditory digital itu tadi, saudara. Ya, tapi again, saya mau bilang bapak, ibu, saudara bahwa untuk, kenapa sih kita membahas tentang hal ini, memahami perbedaan-perbedaan ini semuanya, tujuannya adalah satu, bapak, ibu, saudara. Anda bisa membaca siapa partner Anda, siapa yang Anda ajak bicara. itu akan jauh lebih bisa membawa diri. Itu loh, oke. Misal, saya itu kalau waktu itu dites anyway, ini sebenarnya bapak, ibu, saudara kalau mencari di internet ada cara ngetes apa Anda tipe visual, kinestetik, auditory, auditory digital itu ada. Ya, tadi saya coba linknya, cari linknya belum ketemu, tapi nanti kalau ketemu mungkin kalau ada yang membutuhkan bisa nanti saya share. Nah, intinya bapak, ibu, saudara, ketika Anda Anda memahami hal ini, misalkan Anda orang visual atau saya orang visual, ya, yang mana saya bisa memahami sesuatu dengan melihat dulu, baru saya ngerti, saya harus bisa membawa diri ketika ketemu orang yang auditory. Orang auditory adalah tipe orang yang mendengar dengan detail, kita jelaskan pelan-pelan. Orang visual itu dijelaskan secara singkat, itu bisa langsung ngerti, gitu, asang lihat. Ya, karena apa? imajinasinya main. Oh, saya tuh cerita gini, oke, saya ngerti kesimpulannya. Nah, sedangkan orang auditory nggak bisa kayak gitu. Kok kamu lompat banget sih ngertinya? Kok kamu nggak ngerti-ngerti sih? Kok kamu nggak cepat paham sih udah dijelasin segala macam? Mungkin apa? Konflik lagi. Saling lukain lagi. Gitu ya. Atau bahkan dengan orang kinesthetik, orang visual dengan orang kinesthetik. Dua-duanya bisa berantem. Dua-duanya bisa konflik. Kenapa? Yang visual menjelaskan kepada orang kinesthetik bahwa, ini ya, kamu nanti begini-begini. Dah. Dia jelaskan dengan cepat, begitu ya. Nah, orang kinesthetik. Kamu tuh ngomong apa sih? Nggak ngerti gue. Nggak ngerti saya. Begitu juga dengan orang auditory, dengan orang kinesthetik nih. Orang yang detail, orang yang teliti, ketemu orang yang mainnya hajar aja pokoknya. Orang kinesthetik tuh orang hajar aja, main hajar aja pokoknya gitu. Baru dia belajar. Oh ini pusing, saudara. Ya. Nah, selama ini, coba Anda renungkan. Background Anda, konflik itu kan pasti dari pemicunya itu tadi yang kita bahas. Betul tidak? Coba kalau Anda sekarang mulai pemahami dasar-dasar ini, nanti Anda kaitkan dengan kebenaran firmanya, Anda akan jauh bisa lebih membawa diri, saudara. Karena bagaimana kita hari ini bersikap, saudara, itu punya background, itu punya latar belakang. Latar belakangnya apa? Apakah kita orang insecurity? Apakah kita orang yang introvert, extrovert, orang yang sudah secure kah? Ya. Nah, apalagi itu introvert, extrovert. Saya juga tidak bisa menjelaskan lebih detail, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi singkatnya begini loh. Orang introvert, itu adalah orang yang suka sendiri, dalam kesendirian. Ya. Dia tidak bisa atau tidak mudah untuk bergaul dengan banyak orang, bercerita dengan banyak orang, dia milih-milih teman. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi beda dengan orang extrovert. Orang extrovert, dia itu bisa bercerita, suka bercerita, suka menjelaskan, dan nggak ada masalah untuk menjelaskan kepada forum seperti ini, Saudara. Dan, bedanya gini lagi, orang yang introvert itu adalah kekuatannya, tanda petik ya, powernya, atau bensinnya, atau bahan bakarnya adalah apa? Saat dia kesendirian. Ya. Makanya, tipe-tipe introvert ini, saya itu pernah loh, merenungkan beberapa waktu lalu. Saya itu sebenarnya orang introvert atau extrovert sih. saya ngakunya extrovert. Kenapa? Saya orang yang suka bersosialisasi gitu. Tapi ada momen-momen di mana saya tuh milih sendiri. Lucu ya? Terus dibantu sama teman, coba deh, kamu kalau punya power, punya kekuatan lagi, ngumpulin bahan bakar itu saat kamu sendiri atau ketemu orang. Saya bilang, sendiri, introvert. Loh, padahal saya tuh kalau ketemu tukang parker atau apa, suka ngobrol. Iya. Tapi sebetulnya, dominan kemana? Introvert. Nah, kalau orang introvert beda lagi. Pengennya ketemu orang terus. Kekuatannya, atau dia dapat bahan bakarnya, kalau dia habis ngobrol, ketemu sama orang gitu ya. Dalam kesendirian, dia PR. Nah, saudara, faktor-faktor kepribadian-kepribadian mungkin terlihat secara psikologi seperti itu tadi, itu semua pengaruh dari mana? Latar belakang loh. Apakah dia orang insecure? Apakah orang dia orang secure? Nah, di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tadi firman Tuhan mengatakan, di mana ada roh Tuhan, harusnya apa? Ada kemerdekaan. Jadi, ketama kita belajar tentang knowledge, tentang pengetahuan ini, buat mengerti jiwa kita. Karena kaitannya apa? Ketika Bapak Ibu Saudara disembuhkan dan mengerti tentang bagian kejiwaan ini, nanti kalau Anda bergerak dengan karunia roh, Anda bisa mempaham cara pakainya kayak apa. Misalkan, Anda ketemu dengan orang yang introvert, Anda ketemu dengan orang yang insecure, terus tiba-tiba Anda dapat sesuatu dari Tuhan, nggak ada etikanya, tiba-tiba langsung diceplakin, tiba-tiba langsung ditekor di depan forum. Yang ada apa? Itu nggak bisa jadi berkat. Dia akan malah tertuduh karena ngerasa, kok saya diintimidasi ya? Kok saya dipermalukan ya? Padahal maksud kita baik, Saudara. Nah, gitu loh. Menangkap poinnya, Bapak Ibu Saudara. Ya? Oke, saya akan lanjut dulu. Kita baca kebenaran firmanya di sini, di 2 Korintus 3, 17. Oh, ini tadi kita sudah baca ya. Saya ulang sekali lagi deh. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencermin kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, 1 Korintus 1, 10 dikatakan. Tetapi aku menasihatkan kamu, Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu se-ia, sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi, sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sepikir, sehati sepikir. Saudara, untuk menjadi sehati sepikir, apakah ini perjalanan yang mudah? Apakah ini perjalanan yang gampang dan singkat, Saudara? Ternyata perjalanannya panjang. Karena kalau dilihat dari sisi psikologi, secara singkat yang tadi kita bahas, Saudara, itu saja sudah mewarnai perbedaan-perbedaan banyak, dan itu bisa melahirkan konflik, demi konflik dalam kehidupan sehari kita. Nah, bayangkan, Saudara, kalau misalkan kita memang berangkat dari orang yang hatinya itu fragile, hatinya itu gampang terluka. Bayangkan, ketika menghadapi konflik itu, maka apa yang terjadi? Dia pasti terluka. Dia pasti kecewa. Betul? Dan kalau sudah kecewa, dia pendem. Sudah. Sesama anggota Tunggu Kristus, maka akan saling apa? Ngomong sana, ngomong sini. Nah, itulah, Saudara, kenapa di dalam gereja Tuhan masih banyak saling melukai, saling dikecewakan, mengecewakan, ada iri hati, ada perselisihan. Karena mohon maaf nih, jiwanya masih belum tersusun rapih. Belum total mengalami satu pemulihan. Ditambah lagi dengan apa, Saudara? Kalau seandainya ada leader atau pemimpin di dalam satu gereja atau dalam satu komunitas, Saudara, ini kalau pemimpinnya nggak secure, bahaya juga. Bahayanya apa? Akan selalu banyak nangkut-nakutin jemaatnya. Eh, jangan lho bergeja di sana. Nanti sesat. Kamu dibolong. Oh, bisa begini, begitu, segala macam. Dihantui, Saudara, jemaatnya. Atau bahkan gini, pemimpin yang lemah. Dalam arti pemimpin yang lemah apa? Karena punya keterraumaan, ditolak atau tertolak, yang belum dibereskan, Saudara. Sehingga menjadi pemimpin yang apa? Excuse. Pemimpin yang lembek. Yang, oh yaudah deh, yaudah, daripada nanti terluka, yaudah kamu jalan deh. Oh, jangan deh, jangan ditegur. Jangan dinasihati. Nanti koordinasi nanti begini, begitu. Jadi, Saudara, baik yang keras maupun yang lembek, ternyata ada sisi-sisi insecurity yang banyak mewarnai kepemimpinan. Apalagi kalau kita bicara tentang kepemimpinan di gereja, Saudara. Ya. Saya adalah tipe orang yang dulu seperti itu. Saya menjauhi konflik. Bukan berarti nyari-nyari konflik juga. Enggak. Yang saya maksudkan menjadi konflik itu apa sih? Saya takut dengan konsekvensi. Saya tidak berani menghadapi resiko. Padahal yang namanya konsekuensi, yang namanya resiko, Saudara. Itu karena gak bisa kita indari loh. Anda mau dengan cara terbaik apapun, Anda dengan cara yang super, Anda perhitungkan sekalipun, gak bakal menyenangkan banyak orang juga. Betul gak? Anda pernah di mana Anda merasa udah hati-hati banget, tapi tetap aja ada yang celah, ada yang dicat-catin, ada yang ngalamin gitu. Anda ngerasa udah tulus. Anda padahal udah ngerasa ini udah dipertimbangkan, udah dikomunikasikan sana-sini, udah dikornias, tetap aja ada yang jebol, tetap aja ada yang mungkin ngomongin miring. Bener gak? Karena memang pada kenyataannya, Bapak, Ibu, Saudara, kita tuh gak bisa nyenengin semua orang. Ini kenyataannya harus Anda terima. Segala keputusan, segala langkah, pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus bisa mempertimbangkan dan memperhitungkan itu semua, Saudara. Nah bagaimana supaya kita bisa presisi, mengambil satu kebijakan, satu keputusan untuk benar-benar ya ini yang terbaik, walaupun masih ada yang protes, walaupun ada yang mungkin belum terima, segala macam. Jadi mulai dari pikiran dan perasaan kita yang selaras dengan pikiran Tuhan dan dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan itu semuanya. Terus kalau misalkan ada konsekuensi gimana? Selesaikan. Sebisa mungkin diselesaikan, Saudara. Tapi nyatanya kalau masih ada yang belum berdamai, gimana segala macam? Kita nggak bisa jagain semua orang. Kita lihat deh. Presiden kita di Indonesia, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang memimpin, selalu kebijakannya mendatangkan pro dan kontra. Betul nggak? Nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda mau ambil contoh di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Keputusan Bapak, Ibu, suami, istri ini, apakah selamanya bisa dimengerti oleh si anak? Misal anak Anda dua aja. Apakah dua-duanya bisa memiliki pemahaman yang sama? Oke, mah aku terima. Yang satu, apakah bisa terima? Belum tentu. Betul nggak? Nah, capek, Saudara, dengan kehidupan yang labil, harus memperhitungkan. Wah, nanti kalau nggak dihitung baik-baik, nanti ini gimana, ini gimana, ini gimana, segala macam. Yang ada apa? Nggak akan terjadi perubahan, nggak akan terjadi satu kemajuan. Karena kita sibuk untuk memikirkan, sebetulnya apa? Bukan hati orang lain, hati kita. Nanti kalau dikatain gimana? Nanti kalau dinilai ini gimana? Nggak secure. Kalau hatinya secure, yaudah konsepnya. Kalau memang dikritik, diberi masukan, terus kok ini begini, ini begini, ya ini nggak adil dong. Kita punya jawaban. Gini loh. Kenapa itu muncul? Karena begini, begini, begini. Pertimbangannya ini. Nah, saya dulu tipe orang yang menjauhi konflik, Saudara. Menjadikan kepribadian saya lembek, yang mana ya banyak excuse. Iya, 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 iya. Asal apa? Jaga hatinya. Dijaga. Betul, kita harus jaga hati orang. Saya setuju. Tapi satu kebenaran lain yang tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa nggak melulu sepuluh atau seratus orang kita jaga, semua akan baik-baik saja. Itu malah bisa tanda-tanya tuh. Artinya apa? Kita takut dinilai. Orang yang mau perubahan, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang siap dinilai. Tapi dia fair. Fairnya di mana? Yaudah, kalau memang itu dikritik secara mayoritas bahwa itu salah, dikasih masukan bahwa itu memang jalan-jalannya salah, terima. Ada kerendahan hati nggak di situ? Bidahnya di situ, Saudara. Jadi tidak membuat kita juga otoritas? Bukan. Membuat orang kita juga penakut? Juga bukan. Jadi kedua-duanya ada problem. Seperti itu. Makanya tadi dikatakan, 1 Korintus 10, 1 ayat 10, Tetapi aku menasihatkan kamu, Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan antara kamu, tetapi sebaiknya kamu erat, bersatu, dan satis pikiran. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa? Nah, di dalam Filipi, pasal 2, ayat 1-7, saya minta mungkin salah seorang bisa membacakan. Saya ulang. Filipi, pasal 2, ayat 1-7. Silahkan ada yang bisa buka mic, baca. Filipi 2, ayat 1-7, mas. Iya, betul, Bu Santa. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Terima kasih, Ibu Santa. Jadi, Bapak, Ibu Saudara, dari apa yang kita bahas, ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan, ada perbedaan tipe-tipe komunikasi. Solusinya apa? Firman. Kalau kita menghidupi tadi, Filipi 2 ayat 1 sampai 7 ini tadi, Saudara, dikatakan apa? Jadi, karena dalam Kristus, itu memang ada nasihat. Jadi, kalau Bapak, Ibu Saudara mendapat nasihat, ya jangan protes, jangan dianggap itu menjadi satu bahaya, atau menjadi satu tekanan, Saudara. Kadang gitu ya, kita menangkap sesuatu nasihat, sesuatu masukan itu dianggap menjadi satu ancaman. Ayo pernah merasa seperti itu? Kalau yang namanya masukan, yang namanya input itu berakhir menjadi satu ancaman, buat Anda, berarti apa? Ada masalah sebetulnya. Oke? Ada insecurity di dalam diri kita, belum bisa nerima yang namanya masukan sesuatu yang baik. Pandangannya Pak, orang ini resek banget sih. rusuh banget sih orang ini. Memang sih, bagi daging itu nggak nyaman yang namanya inputan, masukan itu kan nggak nyaman. Betul nggak? Siapa di sini yang ngerasa ketika dapat inputan, kayak, oh hallelujah, gitu ya? Itu reaksi luar sih, dalam hatinya juga. Oke, gue salah ya. Ya kan? Karena apa? Di dalam ketika kita menerima nasihat itu, ternyata ada ego yang diserang. Gitu. Kemudian, di dalam kristus juga ada penghiburan kasih. Jadi, di dalam satu hubungan, Bapak Ibu Zora, nggak melulu isinya nasihat tok ya. Itu juga nggak sehat. Karena apa? Orang kalau digurui terus-menerus, terus-menerus, nggak nyaman. Dan seringkali, saudara saya temukan, di dalam relationship yang saya hadapi, entah itu dengan orang terdekat, dengan orang yang saya mentorin sekalibun, solusi itu selesainya bukan karena kita menuju kepada solusi. Tapi selesainya konflik, perselisihan, itu karena apa? Adanya, garis bayi, kerendan hati. Adanya kasih. Jadi kadang kalau ada seseorang yang terbuka, menceritakan kondisi hatinya begini, begitu, begini, begitu, Anda punya solusi. Kamu tuh harusnya begini, jangan mandang kamu dengan pikiran sendiri, harus mandang dengan pikiran kristus. Nanti bisa, bisa aja orang, kalau ini orang yang rohani, dia akan bisa bilang, eh, gue nggak butuh teori, gue ngerti. Gue cuma butuh apa? Maaf. Itu, Saudara. Jadi kadang gini loh, kita tuh salah menempatkan diri. Maksudnya kadang baik, Saudara. Tapi itu tadi. Nggak selamanya itu ya, dalam hubungan Bapak-Ibu Saudara, isinya apa? Didikan, isinya nasihat, isinya teguran, kamu harus begini, oh kamu harus begini, ketemu si A, si B, selalu ngeliat ya, oh kamu tuh begini, kamu begini. Ada nilai positifnya? Yes, ada. Tapi kelemahannya di mana, Saudara? Banyak orang juga nggak akan nyaman, deket-deket sama kita. Bersaya. Saya pernah mencicipi itu soalnya. Yang mana ketika awal-awal pertobatan, banyak firman yang saya makan, yang saya tahu, makanya itulah yang kemarin saya ceritakan, Saudara, saya ditegur roh kudus lewat istri saya. Saya tuh ketemu kamu nggak seperti suami, tapi sebagai hamba Tuhan. Bareng saya ngertinya, Pak, iya, saya tuh banyak nguruin, saya tuh banyak maksain, kamu harus begini, oh kamu harus begitu, oh kamu harus begini. Padahal di dalam hubungan, Saudara, saya mau tegaskan sekali lagi, nggak melulu isinya teori, nggak melulu isinya nasihat, tapi harus ada apa? Kerendahan hati, ada penghiburan kasih, itu loh. Kemudian ada persekutuan roh. Ada satu hati, ada satu roh untuk sama-sama menyembah, memuji. Kemudian ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini kan tujuan-tujuan yang sebetulnya kesannya mustahil buat daging, Saudara. Betul, itu mustahil karena apa? Kalau kita nggak mematikan daging, kalau kita nggak mematikan ego kita, kalau kita nggak merendahkan hati kita, Saudara. Atau sebalik, kalau kita mencari kepentingan diri sendiri, atau kita mencari pujian, mencari penilaian, mencari afirmasi, kok saya melakukan ini nggak ada kata terima kasih? Saya melakukan itu kok nggak dihargai? Akhirnya apa? Konflik lagi. Masalah lagi. Mungkin masalahnya nggak keluar, Saudara. Mungkin masalahnya batin. Andainya kesel. Ada konflik batin. Karena apa? Itu lagi. Mencari kepentingan sendiri, atau pujian-pujian yang sia-sia. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya, hendaklah dengan apa? Rendah hati. Coba Bapak, Ibu, Saudara. Anda definisikan sendiri. Apa sih arti kerendahan hati menurut Anda? Tolong jawab. Jawab masing-masing. Anda tuliskan. Menurut Anda, versi kerendahan hati itu seperti apa? Kemudian dikatakan, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hidup lebih kepada selflessness. Tidak mementingkan diri sendiri. Sama. Dalam komunitas gini, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita tidak hidupi itu, yang ada apa? Kok orang itu ngeyel banget sih? Anda akan kebakar emosinya. Anda akan bales. Hal-hal yang Anda diskusikan itu kayaknya nggak terima, nggak terima, nggak terima. Pernah Anda berada di dalam satu grup, satu kelompok atau grup WA yang isinya main pedang-pedang disini paling benar. Oh ini gara-gara ini nih. Oh ini gara-gara ini nih. Oh yang benar itu ini yang benar. Dulu saya terlibat di dalamnya begitu, Saudara. Tapi sekarang jadi malu. Dulu ngerasanya saya sakti. Dulu ngerasanya saya wow, ngerti. Tapi itu sombong. Makanya kalau Anda lihat di media sosial, ada konflik, ada pembahasan-pembahasan yang ngomongin ini, ngomongin itu, segala macam. Ada persisian antara orang Kristennya sama, perang, ayat, segala macam. Kenapa? Fix, belum mati daging. Dah itu aja sih. Walaupun di dalamnya ngomong-ngomong, berarti kamu belum mati daging tuh. Kamu masih nyolot, kamu yang sebelum terima. Walaupun dua-duanya belum mati daging. Kalau kedua-duanya masih kayak gitu, berarti dua-duanya sama aja sebetulnya. Sorry. Kemudian dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Yang pertama tadi, praktekan kasih dan belas kasih itu sendiri. Yang kedua rendah hati, saudara. Kemudian, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam kristus Yesus artinya apa? Safe less. Tidak hidup untuk diri sendiri. Itu yang Tuhan lakukan. Dia turun ke bumi, mengosongkan dirinya dari kealahan untuk menjadi manusia. Bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Wow. Ada tiga poin. Satu, praktek kasih. Yang kedua adalah rendah hati. Yang ketiga, yang kedua ya, kedua rendah hati. Yang ketiga tadi adalah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam kristus Yesus. Yaitu apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Lebih kepada safe less. Itu yang Tuhan lakukan, saudara. So, apapun perbedaan yang Anda lakukan, apapun perbedaan yang Anda alami, saya mau bilang. Yang terlepas tadi, laki-laki sama perempuan beda, segala macam. Tapi kalau Anda menjunjung tinggi nilai kebenaran ini, Anda praktekan, saudara. Selesai. Katanya mau serupa dan segambar dengan kristus. Serupa dan segambar kristus, ya sesuai firman. Ya, seperti itu. Nah, itu dari saya buat hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin Mbak Ilda mau menambahkan sesuatu, membantu saya untuk menambahin poin-poin. Boleh saya minta tolong ditayangkan yang tadi, yang pilih P2 ya. Ayat berapa? Yang... Semua? Ya, semuanya enggak apa-apa. Ini? Ya, saya mau nambahin aja, tadi sudah dijelaskan sama Agus ya, bahwa di dalam kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Tadi Agus sudah bilang, selama ada kasih, kasih itu menutupi segala sesuatu katanya. Jadi kalau hal-hal yang kecil kadang-kadang, iyalah karena kasih lah, sudah lah, enggak usah dibermasalahkan. Itu kalau kita menggunakan kasih, Bapak yang ada di dalam kita. Ya, jadi ada kasih, ada belas kasihan. Ya, yang tadi sudah disebutkan juga sama Agus di ayat 1 itu tadi, ada nasihat. Bahwa pada saat kita mengalami ada masalah, kita tanya Tuhan, nanti Tuhan yang kasih tahu, kamu mesti gini, mesti gini. Nah, jadi tanya sama Tuhan juga. Jadi, Tuhanlah sumber jalan keluar kalau ada ketidaksepahaman. Kemudian saya mau tambahin sedikit di bagian ayat 2-nya. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Sehati itu satu hati. Satu hati itu jadi tidak ada perasaan yang berbeda dengan teman kita. Karena diharapkan bahwa kita itu bisa sama-sama lah punya tujuan. Jadi, enggak ada hati yang satunya hatinya jahat, yang satunya hatinya baik gitu kan. Kemudian yang sepikir juga bukan berarti bahwa satu mikirnya mau belok ke kiri, satu belok ke kanan. Enggak akan nyampe ke tujuan gitu kan. Kemudian, jadi di sini dibilang bahwa satu hati sepikir. Kemudian satu kasih dan satu jiwa. Satu kasih itu tadi kita pakai kasih bapak sehingga kalau ada kesalahan masih bisa ditutupi, ya sudah lah. Kasih itu juga berarti bahwa kalau ada kita ketemu sama seseorang yang gak sepaham dengan kita misalnya. Kita lihat, ini orang itu memang kelihatannya dia memang belum dewasa rohani ya kayaknya gitu kan. Ya maklum, ya sudah dia memang belum dewasa rohani karena kita kalau berdebat akhirnya kita yang kesel sendiri, kita yang marah sendiri buat apa gitu kan. Ya sudah, kadang-kadang kita harus punya toleransi yang lumayan besar gitu. Mungkin saya mau cerita sedikit ya, saya pernah suatu ketika saya tidak sepaham dengan teman sejawat gitu kan. Kemudian saya bilang sama Agus, sama mentor gitu kan, sama teman-teman yang lebih rohani lah gitu. Saya mau ngejelasin ini loh, ini loh duduk perkaranya seperti ini supaya orang itu tidak salah paham. Supaya mereka tuh tahu ini-ini duduk persoalannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan mereka bisa menilai mungkin siapa yang benar, siapa yang bisa dipercaya. Tetapi dari Agus, dari mentor itu bilang gini, Sudah mbak, nanti ada, sabar gitu katanya, sabar, harus memperhatikan hati nurani orang lain juga. Ternyata saya harus belajar, oh ya gak bisa sembarangan kita tuh the point aja ya, saya gak setuju, saya gak bisa, ini tuh begini, sebetulnya gini. Oh jadi tambah berantem, ternyata selama ada kasih, itu kasih itu bisa menutupi dan perlu kerendahan hati dari kita, ya gak boleh ya, harus sabar ada saatnya nanti. Karena nanti Tuhan yang akan bukakan kebenaran, suatu kebenaran itu pasti akan terbuka. Kemudian yang tadi bahwa satu jiwa ya, satu jiwa, di dalam jiwa ada perasaan, emosi, dan kehendak. Kalau yaitu di teman-teman yang kita mau berjalan bersama, kalau emosinya beda-beda yang satunya pemarah gitu kan, terus yang satunya sebentar-sebentar insecure gitu, itu gimana kita mau berjalan bersama? Nah kita ini harus mulai, kita supaya bisa berjalan bersama, yuk kita semakin dewasa, semakin mengupgrade diri kita gitu kan, gak insecure lagi gitu kan, kemudian kita mulai menghidupi buah-buah rohnya, seperti itu. Nah untuk yang satu kehendak, supaya keinginan-keinginan itu kembali lagi, jangan pakai keinginan kita, tetapi pakai keinginan Kristus. Seperti itu ya, jiwa kehendak emosi kan gitu, seperti itu, itu yang kita memang di sini tempatnya belajar. Jadi di saat sekarang ini kita banyak belajar, oh iya mari yuk supaya kita sehati sejalan, gimana caranya lebih rendah hati, lebih menggunakan kasih, menjadi serupa ya. Kembali lagi, memakai pikiran hati dan pikiran Kristus itu maksudnya ya jangan pakai pikiran kita sendiri, jangan pakai hati kita sendiri. Nah kalau ngadepin kayak gini, tanya, Tuhan kan selalu diajarin ya sama Agus, sama Anton gitu kan, kalau ngadepin segala sesuatu, Tuhan, Pak Git juga suka ngajarin tuh, tanya, kalau kondisinya kayak gini apa tindakanmu gitu kan. Suka diajarin kan sama guru-guru, nah kita mulai praktek, belajar ya sama-sama, itu sih tambahan dari saya Agus, thank you. Thank you Mbak Yilda, correct, ya betul banget, thank you ya, udah ditambahkan beberapa poin. Dan apa yang diceritakan oleh Mbak Yilda tadi, betul, itu satu kejadian, beliau itu udah nulis di guru, panjang kali lebar, kali tindir. Saya mau ngomongin beliau, Mbak saya boleh jujur, kalau saya boleh saran tuh udah betul, memang orang itu salah, punya ini seperti itu. Tapi kalau melihat kondisinya, detik itu, orang itu seperti apa, ini akan panjang ini urusannya. Makanya ketika kita melihat perbedaan Bapak, Ibu, Saudara, harus ada kedewasaan untuk melihat. Bukan untuk, wah nanti kalau dibiarkan nanti bisa begini, bisa. Betul, tapi again, kita bicara dalam satu hubungan, di dalam satu kekompakan, atau nggak usah gitu, di dalam keluarga kan begitu ya, kadang Anda akan berdamai dulu dengan perbedaan yang ada. Demi kasih. Tapi nanti pelan-pelan kita giring, kasih keteladanan. Seperti itu. Nah, itu yang memang harus kita hidupi. Karena kalau kita nggak punya kontrol di dalam jiwa kita, bukan roh yang memimpin, tapi jiwa yang dominan. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Kalau jiwa itu sebenarnya apa sih? Anda harus memahami dulu. Apa sih jiwa itu? Jiwa kan bicara tentang perasaan, emosi, keinginan, kehendak, pikiran. Seperti itu. Kalau ketiga itu semua dominan, saudara, rohnya mampet. Itu loh. Ngakutnya sih bagus, rohani. Hidup dalam roh. Dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh roh. Wow, keren banget ya. Tapi selama jiwanya bermasalah, ini harus dipulihkan dulu, Bapak-Ibu saudara. Makanya kedewasan kita itu bisa kita uji dengan apa? Saat di mana Anda menemukan perbedaan. Saat di mana Anda dipersalahkan. Saat di mana Anda disudutkan. Apa yang keluar? Itu aja. Atau saat di mana Anda nggak didengar. Responnya apa? Itu tuh nguji. Kedewasaan rohani kita. Dewasa iman kita. Seberapa besar Yesus itu ada di dalam diri kita. Kita bisa lihat dari situ, saudara. Makanya kalau jiwanya masih problem itu semua ya sulit. Gitu loh. Dan saya bilang sama beberapa orang di dalam tim, kalau kita kerja bareng, termasuk dulu saya sama Mbak Ilda ya, saya bilang, awal-awal buka-bukaan gini, Mbak, kalau misalkan nanti ke depan ya ada perbedaan, tolong ya dilihat. Itu bukan berarti saya nyerang pribadi. Bukan itu berarti saya benci, atau jengkel, atau apapun. Kita harus bisa sama-sama ngelihat perbedaan pemikiran. Saya bilang ya, perbedaan pemikiran itu sesuatu hal yang sering kita bisa jumpai. Nah masalah itu tadi, kadang nih, misalnya kita udah deket banget sama seseorang gitu ya, sudah kerja bareng, satu teamwork, ya. Sekali momen ada perbedaan. Tapi karena dasarnya jiwanya luka nih, bisa loh. Pemicu perbedaan itu membuat apa? Putus hubungan. Padahal mungkin sepele. Betul gak? Padahal urusan hal-hal yang sederhana. Berangkat jam berapa, atau bagaimana teknisnya segala macam. Terus manjang. Karena apa? Dasar hatinya, dasar jiwanya, ada problem. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, Anda harus bisa melihat loh, Anda harus punya satu strategi, atau kemampuan untuk membaca hati seseorang. Di dalam kekeristanan itu sesuatu hal yang mutlak sebetulnya. Karena firman Tuhan mengatakan, manusia roh dapat menilai segala sesuatu. Betul ya? Artinya apa? Siapa lawan Anda, siapa partner Anda, Anda baca. Oh orang ini tipe ini. Oh orang ini tepi itu. Oh orang ini lagi terluka nih. Oh orang ini lagi, kayaknya lagi kebakaran, kebakaran atau lagi burnout misalkan kayak gitu. Kita bisa bawa diri. Oh gak bisa nih, kalau saya potong hari ini. Dia pasti akan, apa namanya, terluka parah. Dia malah akan pergi jauh segala macam. Seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan. Terus kapan kita saat tegas? Di dalam hati Bapak Ibu Saudara itu, nanti yang akan menimbang-nimbang kok. Ya. Sama kayak ketika Tuhan Yesus, dia pergi ke Paitalah. Isinya para penjual, pedagang semua. Marah dia. Tapi tolong, ini jangan jadi legalisme untuk, ya Tuhan kan marah. Marahnya harus lihat dulu, kapan, momennya, segala macam. Tapi kalau dasarnya memang pemarah, ya jangan pakai-pakai ayat itu untuk pembenaran, bos. Ya. Sering sekali gitu ya, karena memang karakternya pemarah, pokoknya dador, 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 dador. Gak bisa. Gitu. Saya kalau ngomong hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa bilang gini, saya belajar. Jadi banyak orang, ya kalau utamanya ditanya, belajarnya sama siapa? Ya sama Yesus, of course. Tapi ternyata kehidupan berkomunitas itu mengajarkan kepada saya kerendahan hati, kedewasaan, praktekasi. Itu pada akhirnya. Satu poin yang mungkin kelewati adalah kita mesti belajar yang namanya penundukan diri. Nilai penundukan diri itu adanya di mana? Keberadaan kita di dalam satu jalur hirarki. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya apakah dulu saya punya luka sama mungkin orang-orang yang di atas saya atau orang-orang yang mungkin mengkomentarin saya, ngomongin saya negatif, pasti ada, saya bilang. Dan dulu saya nggak nyaman berada dalam satu titik tekanan, kok rasanya ke kanan salah, ke kiri salah, ke sono dikomentarin, segala macam. Saya protes, saya protes. Dan punya pikiran, ah lebih baik, saya mau pelayanan sendiri. Ah, lebih enak berdikari, lebih enak mandiri. Merdeka. Alasannya baik ya. Tapi sebetulnya saya sedang iskip. Saya sedang melarikan diri dari proses penundukan diri. Akhirnya Tuhan bilang gini, dan mati saya. Ini baik buat kamu. Kalau kamu nggak diajar tentang penundukan diri, kamu nggak punya nilai kerendan hati. Kamu nggak punya nilai submission. Kalau kita bicara perjalanan, Bapak, Ibu, Saudara, dengan hubungan dengan siapa saja, orang tua, dengan anak-anak orang tua, mentori dengan yang di mentor, ya sesama mentornya, pasti akan ada kok, saling lukain, saling ngecewain. Pasti ada. Betul nggak? Karena apa? Ada keperbedaan, cara, standar, dan lain sebagainya itu. Tapi untuk menjadi satu, kita harus melepaskan itu semua. Kita harus matikan daging kita, Saudara. Saya temukan itu di mana? Di komunitas. Saya dengan teman-teman yang ada di tim kerja, membudayakan keterbukaan. Keterbukaan itu nggak enak loh. Keterbukaan itu sesuatu hal yang kayak, aduh, pemurnian buat daging, buat hati. Iya, betul. Tapi budaya yang sangat bagus. Karena apa? Di situ kita bisa melihat dengan transparan. Wah, sorry ya, Gus, ya. Saya mau jujur sama kamu. Oh iya, kenapa? Ya, saya tuh kecewa. Dulu kenapa saya lagi nggak aktif, kok nggak dicari, segala macem. Padahal saya punya reason gitu ya. Alasan saya, lalu kita udah coba dekat-dekatin, tapi kamu yang menjauh segala macem, akhirnya apa? Ya, konflik terurai gitu. Ada kesalahpahaman antara dua belah pihak, yang satu merasa sudah begini, yang satu udah merasa begini, tapi ketika diomongin, oh iya, saya tahu maksudnya. Sorry ya, saya salah. Selesai. Mulai dari situlah, Bapak, Ibu, Saudara, kita tuh bisa memahami satu dengan yang lain. Amin. Jadi, kalau Anda berada dalam titik sekarang, posisinya nggak nyaman, kok merasanya ditekan, saya mau bilang gini, itu bagus buat hati, Bapak, Ibu, Saudara. Emang rasanya kayak, aduh, nggak nyaman buat hati, perasaannya gitu ya. Tapi sekali lagi, itu bagus, buat nilai kerendan hati, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, dan beberapa hari-hari ini, saya ada terus terang sama orang, bilang bahwa, gini deh, kita nggak usah ngomongin itu dari Tuhan atau nggak, sebelum Anda punya nilai, kerendan hati, punya nilai, submission. Nggak usah ngomongin karunia roh, kalau Anda nggak punya nilai itu. Saya jeblakin begitu. Karena apa? Itu dasar kok, karunia roh turun. Itu basic banget. Ya, karena sesuatu kemurnian itu datang dari mana? Transparasi. Ya, kalau itu dari Tuhan, pasti terbuka. Anda nggak takut salah. Ya, kalau memang salah, diakuin. Tinggal gitu. Amin. Oke. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Siapa yang mau nambahin? Tanya nggak ada. Siapa yang mau nambahin? Nggak ada juga? Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya ajak Bapak-Ibu sekalian untuk open camp. Eh, masih ada yang mau ngomong? Bu Hester mungkin mau ngomong sesuatu? Pokoknya, dilihatnya ragu-ragu. Ngomong nggak? Ngomong nggak? Ngomong nggak? Wah, sudah bisa membaca pikiran. saya dulu sering pakai istilah perlu fleksibilitas berpikir. Jadi, kita bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Jadi, itu yang selama ini saya pakai dulu-dulu ya. Jadi, kalau kita melihat ada konflik, kenapa ya? Saya pendapat gini, dia begitu. Tapi saya berusaha untuk melihat cara berpikir dia gitu ya. Dari sudut pandang dia, oh, kalau saya seperti dia, atau saya sebagai dia, mungkin juga begitu. Jadi, artinya memperkecil konflik, akhirnya mempermudah pemahaman saya tentang dia. Oh, yaudah. Kita memahami dia. Seperti itu. Jadi, akhirnya bisa memaafkan atau bisa menerima. Yaudah deh. Seperti itu. Nah, belakangan, itu yang Pak Agus bilang betul sekali, penundukan kepada Tuhan setelah kita punya penundukan yang lagi belajar sih ya. Menundukan diri terus gitu. Yang paling sering Tuhan katakan itu, belum saya mengatakan, belum saya apa, kalau ada orang begini langsung Tuhan udah ngomong. Sabar gitu. Sabar. Itu sampai beratus atau beribu kali, mungkin saya gak ingat, pelajaran paling utama atau pertama yang saya diajarkan tuh. Sabar. Jadi, setiap ada orang mulai begini-gini, sabar. Yaudah. Jadi, gak jadi untuk mau, maksud saya begini gitu ya. Jadi, akhirnya, kesabaran itu paling penting yang diajarkan kepada saya pertama kali. Mungkin pada yang lain berbeda-beda. gitu sih Pak. Oke. Ya, makasih. Gua Esther. Ya, betul banget. Dan, saya cukup paham kalau misalnya terutama buat kaum perempuan ya, belajar tunduk itu bahasa dunianya setengah mati gitu ya. Bahasa umumnya, maksudnya gitu ya, ada orang-orang yang bilang seperti itu. Kenapa sih bicara penundukan itu kok kayaknya struggling banget, bergungul banget? Ya, karena ada bagian ego kita, bagian kesombongan kita yang dikikis di situ. Apalagi itu tadi ketika kita membahas perempuan itu bisa multitasking. Kalau mau dibilang ya, balance. Sebenarnya laki-laki sama perempuan itu punya nilai-nilai yang luar biasa. Tapi itu tadi, jangan pernah merasa paling ter. Karena kita harus mulai memandang bahwa laki-laki perempuan adalah apa? Partner. Bisa gak lihat ke situ? Kalau gak bisa ngelihat, kesombongan yang akan menguasai seseorang itu yang merasa aku paling bisa. Seperti itu. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki perempuan berbeda untuk berkolaborasi. Ya, bukan yang satu mendominasi. Bukan. Dan kenapa rasa berkuasa itu ada di dalam diri manusia? Karena memang template-nya atau dari sononya itu Allah menciptakan manusia itu berkuasa. makanya nilai itu ketika jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa berkuasanya arah ke mana? Arah ke yang negatif. Bisa aja karena jatuh ke mana? Memberhalakan kontrol. Memberhalakan bahwa orang harus ngikutin perintah saya. Kalau gak dituruti, kalau gak diterima, bolehlah kecewa, bolehlah terluka. Itu karena apa? Ada dua hal. Kalau gak berhalanya kontrol, kalau gak trauma dalam penolakan. karena takut ditolak. Makanya sumber luka batin itu datangnya dari mana? Dari dalam sebetulnya. Dari banyak faktor yang faktor utama yang kemarin kita sudah bahas. Utamanya bikin siapa? Iblis. Dia membawa orang penolakan. Yang kedua, di bumi. Dari mana? Unit terkecil. Itu apa? Keluarga. Bagaimana kita dididik. Bagaimana jiwa kita dilengkapi segala macam. Itu saudara. jadi menuju kepada keseruan Kristus. Dewasa di dalam Kristus. Kemudian mulai nampak karakter-karakter Kristus. Karena apa itu tadi? Anda dipulihkan bukan hanya secara penulis rohani tapi pembawaan diri bapak ibu saudara itu bagaimana bisa menjadi terang. Pulih dulu jiwanya. Amin. Punya nilai-nilai kerendana hati. Punya nilai-nilai penundukan diri. Itu yang utama saudara. Oke. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Ellen mau ngomong? Ya sorry mau nanya tapi ragu-ragu tapi oke silahkan silahkan gak apa-apa. Gini bagus kan belakangan ini kan saya lagi baru dibukain ya mungkin karena masalah lu juga jadi karena waktu kecil kan memang harus ya mungkin kayak mandiri lah gitu kan jadi buat adik-adik segala macam nah belakangan kan jadi mulai ngerasa saya tuh mungkin kebebelasan dengan empati jadi mungkin ngambil kursinya Tuhan lah gitu kan jadi saking empati jadi berusaha untuk ada masalah keluarga tuh saya selesaikan gitu kan cuman dimulai perjanuari sampai ke sini tuh jadi udah dua kali kayak dapet peneguhan tuh jangan ambil bagian porsinya Tuhan gitu kan jadi belajar selain sama Tuhan gitu kan dan kemarin kemarin juga yang waktu di acara yang in memoriam Pak Andres itu ya kan disitu juga Ibu ini ada kesaksian ya maksudnya jangan Ibu ini kan dapat dari Pak Andres tentang jangan jangan mengambil beban orang lain ya disitu nah disitu kan itu ketemplak juga buat saya gitu kan nah belakangnya juga ada tambah lagi dengan keluarga saya tuh maksudnya ada penyataan kalau saya tuh apa memaksakan suka memaksakan kehendak gitu kan padahal maksudnya tuh kalau misalnya memang ada pergumulan kan saya suka nanya kabar gimana gitu kan karena kabar gimana dan maksudnya setelah saya dengarin juga gitu dan berusaha support juga terus kasih masukan tapi maksudnya setelah itu saya bilang tanya sama Tuhan gitu kan ataupun siapapun juga gitu karena saya gak mau dia jatuh lagi jatuh lagi gitu kan nah cuman karena terakhir itu konfliknya maksudnya karena ada pernyataan jangan memaksa saya memaksakan kehendak akhirnya saya putusin ya kayak seiring hati saya mungkin kayak saya disuruh apa ya mungkin jadi kayak disuruh untuk gak terlalu banyak info sih mungkin gitu kan jadi saya bilang sorry gitu mungkin mulai sekarang saya juga gak akan terlalu banyak untuk nanya kabar atau segala macam gitu kan karena ya maksudnya biar gak ada konflik ini lagi jadi maksudnya jangan ntar disangkannya memaksakan kehendak gitu kan nah cuman belakang ini kok kayaknya apa ya kayak nyaman gitu maksudnya nyaman jadi mikir ini hati saya ini bener apa gitu kan karena kan katanya ikut Tuhan kan harus peduli semua orang lain juga gitu kan bagus gitu kan jadi membedakannya itu gimana ya bagus maksudnya antara jangan ambil porsinya Tuhan sama coek gitu kan sama yang kedua itu maksudnya ketika ada pernyataan itu saya pilih untuk yaudah saya gak terlalu banyak untuk nanya kabar gitu karena kalau nanya kabar nanti saya kasih support disangkanya maksain kehendak gitu kan bagus itu dua pertanyaan itu Pak Gus thank you oke pertanyaan yang kompleks thank you tapi Ellen ya waktu kita membahas tentang sumber luka batin ini sebetulnya udah saya singgung gininya belas kasih itu bagus ya kan saya pernah bahas itu bahkan Tuhan Yesus harus ngomong bahwa kita harus punya belas kasih untuk menolong orang tapi nah tetapinya disitu kalau yang kita pakai itu belas kasih karena background dulu kita merasa susah dulu kita merasa kayak apa ya diajukan terus saya membalas itu ya artinya apa ada over belas kasih yang kita harusnya setarakan atau sesuaikan dengan porsinya tapi kita bisa berlebih nah ini memang masih blur ya tapi saya akan kasih contoh saya akan kerucutkan gini kalau bicara ini tentang keluarga let's say ya misalnya saya sudah berumah tangga dengan kakak saya yang sudah berumah tangga mau gak mau bapak ibu saudara harus ada batasnya ini batasannya apa batasannya adalah ya hirarki yang kita ada berada disitu misalkan saya punya hirarki dalam keluarga saya berarti ada saya ada istri gitu ya kemudian hirarki di keluarga kakak saya berarti ada kakak saya ada istrinya ada anaknya gitu nah ini gak boleh main langsung apa ya hire atau direct atau secara langsung untuk bertindak oh karena mentang-mentang dia ponakan saya saya bantu ini deh padahal belum tentu apa yang kita kasih kepada ponakan kita itu sesuai dengan didikan orang tuanya atau kakak kita betul gak jadi jangan menyerbu tanda petik gitu ya tatanan hirarki yang sudah disusun yang sudah ada di dalam unit yang lain terus kalau kita mau menolong gimana ya ngomong sama orang tuanya oke apakah boleh ngasih permen ke anaknya kalau dulu saya begitu ngasih ke anak-anak kecil ngomong gak permen coklat gini sekarang mulai tahu harus nanya sama orang tuanya tuh eh anakmu dikasih permen gak anakmu dikasih coklat gak oh gak boleh dia soalnya gini-gini oh yaudah bisa ngerti gitu ya jadi kadang gini belas kasih kita itu kebawa karena memang ya kebiasaan baik kita which is good itu sebenarnya baik tapi harus ada ketaatan yang menjadi pagernya kalau mau ditanya sebenarnya standarisasinya apa sih agak kompleks harus dilihat isu demi isu kasus demi kasusnya tapi yang jelas disini adalah hidup dalam pimpinan roh itu sebetulnya menjadi jawaban caranya gimana belajar mempraktekan kalau mau bertindak benar-benar dibawa dalam doa Tuhan apa yang harusku perbuat batasan-batasan apa yang boleh saya lakukan mana yang boleh mana yang tidak karena kalau gak akan apa menjadi orang tidak nyaman itu tadi ya jadi buat Ellen kenapa kondisi ini menjadi kayak nyaman segala macam ini benar atau enggak kalau ini datangnya dari Ellen yang tadi cerita bahwa punya background seperti itu saya bilang ini sesuatu yang wajar kenapa karena ini masa transisi yang dulu punya pola seperti itu kok kayaknya saya cuek banget sih gitu nah mulai sekarang lebih ke ini aja oke sesuaikan dengan kapasitasnya dulu kalau tadi dibilang kok kamu mengintimidasi segala macam memaksakan gendak segala macam yaudah mundur satu step ya nanti di waktu dan momen yang lain bisa melakukan perbuatan baik yang lain jadi kayak dengan cara apa wait and see aja gitu ketika saya melakukan ini tepat enggak ya kira-kira oh kayaknya enggak yaudah mundur dulu dengan cara yang lain ya mungkin lebih wise lagi kira-kira seperti itu kalau globalnya Ellen ya mungkin nanti detailnya bisa japri biar lebih enak ngomongnya karena ada hal-hal yang mungkin sifatnya private ya sifatnya urusan keluarga segala macam gitu sih oke thank you Pak Gus tapi pada dasarnya ya ketika kamu membatasi ketika Ellen membatasi enggak ada yang salah asal satu ya tetap peduli kalau suatu saat dibutuhkan sama keluarganya cuek banget salah juga gitu jadi cara ngeceknya itu kayak gitu pernah saya juga menempatkan untuk kayak udah lah saya batasin saya ada ada batasan atau barier untuk oke saya enggak mau terjebak karena empati terlalu berlebihan tapi saat orang itu butuh hati saya gimana nih saya kebablasan cuek atau enggak gitu itu indikasinya juga gitu kalau kita kayak cuek banget terus kita enggak peduli ya berarti kebablasan nih gitu sih ya thank you Pak Gus oke baik Bapak Ibu silahkan buka kameranya yang bisa kita foto sebentar sebelum kita tutup dalam doa oke oke baik saya hitung sampai tiga layar yang pertama satu dan masih ada yang membuka masih ada yang buka saya masih tunggu satu dua dan tiga oke layar yang kedua bersabar tunggu lima menit ya satu dua dan tiga oke yuk kita berdoa dulu Bapak di surga terima kasih kami mengucap syukur hari ini kami belajar tentang kesatuan hati kesatuan pikiran kami boleh mulai mengasihi antar keluarga kami saudara kami yang walaupun berbeda ajari kami tentang karaktermu prinsip-prinsipmu dan kesemuanya itu sebetulnya engkau sedang mengajarkan kami tentang kasih tentang hati tentang kerendahan hati tentang pendudukan diri supaya engkau makin berkuasa kuasamu makin besar di dalam diri kami sehingga kau berikan otoritas buat kami untuk membawa karunia-karuniamu ya Bapak dan biarlah setiap firman ini boleh menjadi remah dalam kehidupan pribadi anak-anakmu ini dimanapun mereka berada bebaskan lepaskan dari semua pikiran-pikiran dari manusia pikiran-pikiran yang terkutuk ubah dengan pikiran-pikiran Kristus hatinya juga ganti dengan hatimu Tuhan hati yang baru sehingga hati yang secure itu dapat mendominasi sehingga setiap perbedaan yang ada bukan berarti itu sebuah perselisian bukan berarti itu harus kita tinggalkan tapi kalau kita harus jalani kita harus dengan kedewasaan yang kau miliki Tuhan terima kasih Bapak Tuhan dan Rok Kudus dan biarlah Rok Kudus yang memimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan berkat kasih karuniamu Bapak kau curahkan buat anak-anakmu ini dalam kehidupannya secara keluarga kesehatan materi dan juga damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus boleh menguasai hati dan pikiran kami semuanya dan persekutuan dengan Elohim senantiasa kami lalui dan yang memimpin kami ke dalam kebenaran demi kebenaran anugerah demi anugerah di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur haleluya amin oke God bless semuanya semuanya Tuhan berhati daaah makasih Terima kasih.